hai oke teman-teman Bila beberapa hari yang lalu kita ada tutorial Hai menginstall hari ini saya akan bagikan lagi tutorial Hai menginstall semua driver ya ini saya coba setting dulu display-nya ini drivernya belum terinstall ya driver itu tujuannya agar semua hardware yang terpasang di laptop ataupun PC kita itu bisa dibaca Hai kalau tidak ada driver dia tidak bisa dibaca Hai Oke dari solusinya sudah kita naikin kemudian kita ke change desktop icon ini kita buat dulu yang penting kita tampilkan dulu di layar desktop Oke ini jika kita mau melihat apakah drivernya sudah terinstall apa belum boleh klik kanan my computer properties Hai bahas di device manager ya device ini seperti ethernet card nya saya coba Zoom ya internet card nya itu masih tanda seru-tanda seru Hai eh Hai artinya dia belum bisa difungsikan kemudian Hai PGA sudah kita bisa kita bisa scan siapa tahu masih ada yang belum ke detek soundnya sudah Sony hanya masih dua ya prosesornya udah jelas ya Oke jadi yang tanda-tanda seru seperti ini yang akan kita install drivernya bagaimana caranya ikuti terus tutorialnya ya teman-teman Pertama kita copy dulu drivernya ke komputer kita buka my komputer Hai apa di kita maksimis dulu ya saya tadi sudah kopikan disini driver ini drivernya driver pack saya pakai driver pack 17.7.733 ya tapi sebelum itu saya install dulu internetnya karena driver packnya dalam bentuk windrar saya install dulu internetnya yang Hai tadi saya pakai 32bit ya oke Hai install internetnya kita kita langsung ke driver packnya ya Hai sorry klik kanan nopet fit windrar oke ini dia driver pack XC ya aplikasinya kita klik double aja ini dia sedang di ekstrak kita tunggu setelah selanjutnya setelah selesai Hai Hai refer pack tadi Hai 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 gini-gitu kucingnya di spadul nih hai 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 jadi pindah web ke otomatik setar besar Oke setelah itu ada tampilan seperti ini kita klik automatic jadi dia secara otomatis melihat semua hardware yang belum terinstall drivernya Oke ini kita tunggu sampai 100% kenapa kau pijak kaki kumiru ini kita tunggu sampai 100% ya teman-teman kita lihat driver apa aja nanti yang belum selesai eh eh Terima kasih telah menonton Oke setelah itu selesai dia ada komplit kita tinggal klik saja komplit oke dan driver sudah terinstall dengan baik Oke ini sebaiknya kita restart Nah kita close dulu ya ini close Sebaiknya ini kita restart dulu biar drivernya Yang sudah di install bisa berfungsi dengan baik Oke Kita lihat tadi network-networknya yang tidak kedetek tadi ya oke teman-teman dia sudah kedetek sekarang YouTube-nya oke jadi Semua sudah kedetek drivernya sudah terinstall dengan baik Oke begitulah teman-teman cara menginstall driver ini saya installnya di Windows 7 oke jika Teman-teman suka boleh di like comment subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton